Pemirsa Dalam upaya memberi rasa aman pada peringatan Natal dan Tahun Baru 2023. Polres Pasangkayu akan mengerahkan 200 personil dan mengaktifkan 3 pos pengamanan Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut diungkapkan Kabak Ops Polres Pasangkayu AKP Pandu Arief Setiawan yang ditemui di kantornya. Menurut Pandu Arief, personil nantinya terbagi ke beberapa Satuan Tugas Pengamanan Operasi Lilin Marano 2022. Selain itu, pihaknya juga mendirikan 3 pos pengamanan dan pos terpadu yang ditempatkan di Jalan Ahmad Yani, Bundaran Smart, dan di Kecamatan Sarjo Perbatasan Sulbar dan Sulawesi Tengah. Menurutnya, pada pengamanan Natal dan Tahun Baru juga melibatkan personil TNI, Satpol PP, Pasarnas BPPD, dan Dinas Perhubungan. Untuk pengamanan perayaan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, untuk Polres Pasangkayu sendiri, beserta persenganjaran kami menyiapkan sekitar 200 personil untuk pengamanan di wilayah hukum Polres Pasangkayu. Personil ini nantinya akan terbagi ke Satuan Tugas yang ada dalam Operasi Lilin Marano 2022, juga pengamanan di gereja-gereja yang ada di wilayah hukum Polres Pasangkayu, dan juga pengamanan pada pos PAM dan poster padu yang telah kami siapkan untuk memberikan pelayanan pengamanan. Ada berapa pos Pak? Totalnya ada 3. Pandu Arief menghimbau kepada masyarakat agar menjaga kondusivitas dengan tidak melakukan hal yang mengganggu kamtip mas, ataupun kegiatan melanggar hukum seperti mengonsumsi miras, narkoba, dan petasan yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Darmawan melaporkan.